Untuk saat ini, gak apa-apa kok, gak harus selalu pura-pura kuat. Kadang kita tuh terlalu sibuk untuk pura-pura kuat, pada sebenarnya diri ini tuh udah gak tau arah mau kemana. Udah ingin nangis dan ingin didengerin. Gak apa-apa kok, gak apa-apa banget, kamu gak harus selalu pura-pura kuat. Kamu tuh juga manusia biasa, kamu tuh juga punya batas. Jangan seterus-terusan memaksa diri untuk pura-pura kuat, hanya untuk apa? Hanya untuk dikagumi orang lain, atau hanya untuk agar orang tau bahwa kamu selalu baik-baik aja? Terlihat gak baik-baik aja, untuk sesekali tuh gak apa-apa banget loh. Jangan terus menyisah diri dengan berpura-pura, seakan kamu selalu baik-baik aja. Seolah-olah kamu selalu kuat, padahal kamu juga ingin didenger, padahal kamu juga ingin ditemenin. Jadi cobalah untuk jujur sama diri kamu sendiri. Kalau kamu aja gak bisa jujur sama diri kamu sendiri, maka akan sulit juga orang buat memahami kamu. Coba lebih tenang lagi. Jangan pernah takut untuk menjadi diri kamu yang sebenarnya. Gak apa-apa kok, sesekali kamu tuh gak harus terlihat selalu kuat. Aku juga pernah merasakan hal dimana aku tuh ngerasa takut banget kalau sampai ada orang yang ngeliat aku lagi sedih. Aku gak mau orang itu entah kasihan, dan orang itu ngeliat aku yang menyedihkan. Akhirnya memutuskan buat selalu kuat. Padahal, dalam hati yang kecil banget dari hati yang terdalam, aku sebenarnya gak sekuat itu untuk menghadapi banyak hal yang udah terjadi dalam hidup. Tapi karena rasa-rasa yang seperti itulah yang membuat aku memaksakan diri untuk terlihat selalu kuat dan hebat. Hei, selamat malam wanita cantik, wanita hebat, wanita mandiri. Kamu gak harus kok, selalu terlihat kuat. Sesekali ingin menangis, menangislah. Sesekali ingin bercerita, berceritalah. Gak semuanya harus dipendam sendirian. Jangan membatasi diri, jangan terlalu menutup diri. Banyak kok orang yang sayang sama kamu. Hanya aja, kadang kita itu terlalu menutup diri, hingga kita itu gak sadar bahwa sebenarnya banyak banget orang yang peduli sama kita. Kita terlalu takut untuk membuka diri. Takut disakitin, takut dikecawain lagi, takut dihianati lagi. Hai wanita hebat. Hai wanita cantik, wanita yang kuat. Mulai dari hari ini dan seterusnya, Coba pikirkan lagi, Bahwa kamu itu jangan sampai Menyianyiakan waktu kamu untuk hidup di masa lalu kamu. Mungkin dulu kamu bertemu dengan orang yang menghianati kamu. Kamu bertemu dengan orang yang udah menipu kamu. Kamu bertemu dengan orang yang terus membohongi kamu. Tapi itu di masa lalu kamu. Masa depan kamu itu masih suci. Dan orang-orang yang akan kamu temuin juga belum tentu. Akan sama seperti orang di masa lalu kamu. Kamu gak perlu untuk terus memaksakan diri terlihat kuat dan hebat. Sesekali kita harus mengakui bahwa kita itu juga manusia yang lemah. Kita adalah manusia yang juga butuh orang lain. Gak semuanya itu tentang bagaimana kita bisa melakukan dengan diri kita sendiri. Sesekali kita juga butuh bantuan orang lain. Karena kita adalah makhluk yang sosial. Yang kita juga saling berhubungan dengan orang lain. Aku tahu mungkin kamu ngerasa bahwa kamu bisa melakukannya sendiri. Kamu bisa melakukan apa-apa sendiri. Memang bergantung dengan manusia itu hal yang akan membuat kita kecewaan nantinya. Tapi tidak ada salahnya sesekali kita minta tolong kepada orang lain. Kita gak perlu untuk pura-pura kuat setiap saat. Kita gak perlu buat pura-pura hebat setiap saat. Kalau kita memang membutuhkan bantuan orang lain. Kita bisa mengatakannya. Jangan jahat-jahat sama diri sendiri. Jangan terus menyiksa diri sendiri. Padahal sebenarnya kita tuh udah gak mampu buat melakukannya sendiri. Kalau kamu kenal dengan diri kamu, kamu pasti tahu batas mana diri kamu bisa untuk melakukannya sendiri. Dan hal seperti apa yang bisa kamu lakukan sendiri. Mungkin saat ini kamu mendengarkannya dengan berpikir, apa sih yang sebenarnya ingin disampaikan? Ya ingin aku sampaikan, cuman... Kamu gak harus untuk selalu pura-pura kuat. Boleh sesekali untuk kita itu gak baik-baik aja. Kalau kita selalu memaksakan diri kita untuk selalu baik-baik aja. Dan menolak setiap hal, padahal kita itu sedang gak baik-baik aja. Itu juga hal yang gak baik menurut aku. Karena bagaimana kamu tuh bisa ngerasa kamu selalu baik-baik aja. Padahal kamu sendiri gak pernah ngerasain. Kamu gak pernah ngerti. Kamu gak pernah paham bahwa sebenarnya diri kamu tuh gak baik-baik aja. Belajar menjadi manusia yang kuat dan hebat mandiri. Itu bagus. Dan aku akan mendukungmu untuk itu. Tapi aku akan merasa sedih jika kamu sampai lupa bahwa sebenarnya kamu juga punya kekurangan. Yang itu bisa dibantu oleh orang lain. Kamu ngerasa takut dikecewakan. Itu karena kamu terlalu berharap yang berlebihan. Dan memang kan kita gak boleh berharap pada manusia. Jadi mulai hari ini dan seterusnya. Buat kamu yang mungkin ngerasa aku baik-baik aja kok aku bisa semuanya sendiri. Kalau kamu juga lagi gak baik-baik aja. Sesekali kamu ngerasa bahwa kamu gak perlu untuk terus pura-pura kuat. Aku tahu kamu adalah wanita hebat. Kamu adalah wanita yang kuat. Tapi jangan sampai kamu menyakiti diri kamu sendiri dengan memaksakan untuk diri kamu tuh selalu kuat dan berbohong bahwa kamu tuh sebaik-baik aja padahal sebenarnya gak baik-baik aja. Kamu boleh bercerita pada teman-teman yang kamu anggap tempat yang akan menjaga apa yang akan kamu katakan. Percayalah bahwa jujur pada diri sendiri akan membawa diri kamu pada hal yang lebih menyenangkan nantinya. Jangan paksa diri sendiri untuk selalu berkata baik-baik aja padahal sebenarnya gak baik-baik aja. Gak harus juga kamu memaksa diri kamu untuk aku kuat kok. Padahal sebenarnya kamu udah gak kuat. Mengakui itu semua kadang kita ngerasa malu. Padahal itu bukan suatu kesalahan dan kamu gak harus malu untuk mengatakan bahwa kamu emang lagi butuh buat istirahat. Kamu lagi gak kuat. Percayalah saat kamu semakin jujur sama diri kamu sendiri maka kamu akan semakin tahu bahwa banyak orang yang sayang sama kamu banyak orang yang peduli sama kamu. Semangat ya kamu adalah wanita hebat dan itu akan sawu ada dalam diri kamu. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.